mantap banget terkelilingnya sawah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita akan mencoba mereview rumah yang berada di dengah bersawahan dengan pemandangan yang sangat indah dan menajibkan tempat masuknya kelewat kelewat banget wah ini sudah hampir sampai ke lokasi di sampingnya ada aliran bungai dan kecil oh ini semua yang kecilnya ini yang sudah agak gede oh ya pengairannya masih kecil airnya wah tempatnya diapit sama ini sama aliran air nah inilah dia tempatnya itu rumahnya ada kali kecil sekelilingnya sawah yang sekarang lagi ini mau diangat udah apa namanya udah mau di matun 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 kalau orang panang mau di siang kalau di jawa matun sekeliling sawah dikelilingi oleh pengairan iya sekarang kita udah sampai di lokasi ini dia rumahnya mantap banget iya 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 ini foto di sara macam mana assalamualaikum atau ramai adek kalau gede kecil siri air lapang lantai di sini wah ini berayam di sini balik di sawah sebelum siang kalau baru balik Sekarang kita lihat Sekelilingnya Oh iya kopi tanpa gula Kopi hitam tanpa gula sedikit pun Ini orang punya yang beres-beres bersih Oh iya cojilik nyang kurung Iya berhasil Mantap banget Sekarang Dari rumahnya dulu Rumahnya Ini tiangnya terbuat dari kayu 10 x 10 Lindingnya yang bagian belakang triplex Di bawahnya ada Ini kandang ayam Oh jadi pakai lantai Nampilnya dari papan Dari papan Depannya juga triplex Ini tangga naiknya Lantai papan Masuk ke dalam Dan lihat ke dalam Assalamualaikum Satu kamar Terus tempat Perang tamu Kalian tempat ngelasu Eh Dapur Dapur turun lagi Pakai tangga Wih Tengga Tengga Langsung keluar Nanti kita lihat di sekitarnya Sekelilingnya Sekililingnya Sekililingnya Di depan 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 dari rumahnya Ada pemandangan yang sangat Indahkan Itu orang punya rumahnya Betah Padahal orang punya rumah Sudah punya rumah juga Tuh di depan Di pinggir jalan Tapi dia gak mau tinggal Di situ Dia mau tinggal di sini Ini ada kolam ikan Kolam ikan Duh Ternyata banyak Duh Sekali kita mancing Kolam ikan Ada aliran sungai lagi Di sini Yang gede Ini kolam ikannya Ini aliran sungai Coba lihat Aliran sungai Apa itu Di atasnya Pemandangan yang sangat Indah sekali Kita saja yang datang sini Betah Apalagi orang punya Ya Dekat sini Di samping Aliran sungai Aliran Dirigasi Di samping Kolam Wah Ini kalau banjir Gimana Kabur ikannya semua Ada Daun singkong Ini buat sayur enak Ini memang Daun singkong khusus Buat sayur Ini kalau Pohon singkong Kayak gini Kalau di padang Di ambil Ma orang Daunnya Buahnya Enggak Ini orang Daun singkong Yang kayak gini Manis Manis sekali Tuh Coba Di Ini Di posting Alam sekitarnya Sekeliling Biar kelihatan Keindahannya Makanya orang punya rumahnya Betah disini Daripada dirumahnya Padahal dirumahnya Di depan Dia punya rumah juga Satu Gede Rumahnya lagi Jadi dia pengennya Tinggal disini Kerana suasana Alamnya Kita kembali lagi Di kolam tadi Wah Ini ada batu yang gede-gede Tempat duduk Sore-sore Enak disini Ngopi Tempat ngopi Cabai Cabai matang Kita panen Kita panen cabai Kalau kayak gini Disini Sayur-sayur Enggak beli Kok yang bisa Ditanam Enggak beli Tinggal disini Cuman yang dibeli Garam Gula Kopi Minyak goreng Ikan-ikanan Dan sering Kalau sayur-sayur Tanam sendiri Petit sendiri Ini mau kopi Mari Sekarang kita Ngopi Ngopi Siang Lagi sore Kalau sore Enak duduk Di atas batu Makan gorengan Dede gorengan Tempat santai Di sini Jadi intinya Buat Rekan-rekan semua Jangan takut Untuk memulai Membangun rumah Jadi Yang penting Cara Membangunnya Kalau budget Kita sedikit Kita mulai Dengan bahan Yang bisa Dihemat Dan Membangunnya Kalau pengen Permanen Kolom Atau tiang Sloth Itu langsung aja Bisa dari beton Dindingnya bisa Dari triplek Dari bambu Dari Dari GRC Kalau disini Papan bekas Somel Itu namanya Sebiran Gak tahu Di daerah Saudara-saudara Itu salah satu Alternatifnya Jadi Mari kita Bangun rumah kita Secepat mungkin Nih Kita lihat Ayamnya Baru dikasih makan Ayam Sini Komplit Nih Ayam Bebek Juga ada Ini kandang Bebeknya Kayak gini aja Sini Nih Gak ada atapnya Sekelilingnya aja Pakai terpal Sekeliling Ada bebeknya Di dalam Itu Bebeknya Lagi makan Jadi telur Dia gak beli Buat konsumsi Pakai telur Bebek Disini Kalau mau Goreng ayam Potong ayam Tinggal potong Mau potong Bebek Tinggal potong Mau telur Tinggal ambil Tinggal Tinggal nyari Minyak goreng Aja keluar Benar-benar Gak salah Orangnya betah Disini Daripada Di rumah Tuh Lagi Kasih makan Ayam Yang punya Ruah Si ayam Makannya Kayak gitu aja Dibombong aja Di atas batu Nggak ada tempat Makannya spesial Tinggal dibuang-buang aja Di atas batu Sayamnya makan Benar-benar deh Sangat Bagus sekali Nikmat Mana lagi Yang akan Kita dustai Sedara-sedara Saya rasa cukup dulu Untuk video kali ini Karena hari udah mau maghrib Mau pulang lagi Jadi intinya Kalau ada keinginan Untuk membangun rumah Jangan ditunggu-tunggu Ada dananya sedikit Langsung aja eksekusi Insyaallah lama-kelamaan Pasti akan siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh